Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang selamat berjumpa kembali di channel kelas desain Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung selamat datang ya semoga channel ini dapat memberikan wafat bagi teman-teman semuanya baik jadi di video kali ini saya akan mengenalkan ya mengenalkan layout Sketchup ya harus saja kita buka program ini terlebih dahulu ya saya ke saya menggunakan layout Sketchup yang versi 2022 teman-teman ya ya nanti ini layout Sketchup ini kita akan pelajari step by step ya kita akan pelajari secara bertahap ya pastikan teman-teman tetap standby saja di channel ini semoga dapat memberi manfaat untuk materi kita nantinya ke depan baik pertama saya akan buka dulu programnya disini saya menggunakan layout 2022 ya Sketchup 2022 teman-teman bisa mendownloadnya langsung di website Sketchup sendiri Oke kita buka programnya dulu oke nah tampilan pertama pada saat kita membuka layout Sketchup itu maka akan muncul menu seperti ini ya ini adalah tampilan awal dari pada layout Sketchup 2022 Oke sekarang disini pada saat sudah terbuka maka akan kita ditampilkan menu atau layout seperti ini disini ada tulisan welcome to layout layout disini ada beberapa template ya Nah disini ada template jadi saya akan jelaskan dulu secara bertahap teman-teman ya dari awal ya disini ada template itu sendiri ya disini ada kertas ada ukuran atia ada empat landscape ada empat portrait ada letter landscape dan lain sebagainya disini sangat banyak sekali template yang kita bisa gunakan nantinya untuk layout Sketchup sendiri kemudian bisa kita memilih template yang lain disini kita bisa memilih more template oke untuk di bagian paper terbagian paper itu terbagi-bagi juga ya disini ada apa namanya A3 landscape ada empat landscape kemudian ada letter ada tabloid dan lain sebagainya teman-teman bisa membuka satu persatu disini bagaimana tampilannya ini ini cuma yang mereka adalah ukurannya disini ada grab paper kemudian ada plain plain paper ya seperti ini juga sama ya ini jadi sini paper ada dua ada grab paper kemudian teman-teman bisa lihat apa yang membedakan ini ya kemudian ada storyboard disini juga ada story story ya storyboard teman-teman bisa pilih untuk melihat tampilannya nanti kita akan coba lihat satu persatu disini ada titel blog ya ada disini ada contemporary contemporary itu disini sudah ada beberapa etiket ya etiket yang sesuai custom bawaan dari layout Sketchup sendiri disini ada A1 disini sudah ada etiketnya ya ada beberapa di sini ada contemporary kemudian ada modern modern itu ya tampilannya seperti ini nanti kita akan cek satu persatu juga kemudian ada rounded ya kurang lebih seperti ini ya tampilannya ada A3 ada empat landscape ada arch landscape ada letter landscape ada tabloid kemudian ada simple simple seperti ini tampilannya ya simple ada A3 landscape ada traditional disini banyak sekali teman-teman teman-teman tinggal memilih template yang ingin digunakan disini juga sudah ada etiket ya nanti juga di video berikutnya di video-video yang akan datang itu kita akan coba pelajari ini pelajari cara membuat etiket ya atau cop gambar seperti ini menggunakan layar Sketchup ya menggunakan layar Sketchup seperti itu nah teman-teman bisa memilih oke nah itu untuk di bagian template kemudian kita masih di posisi ini dulu ya karena ini baru pengenalan dasar semoga teman-teman tidak bosan ya kemudian anda learn 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 ini disini ada Sketchup forum disini ada Sketchup forum teman-teman bisa join disini untuk discuss diskusi diskusi terkait permasalahan-permasalahan Sketchup teman-teman yang anda temui teman-teman bisa buka ini kita coba buka disini langsung kita di arahkan di Sketchup community disini ada Sketchup community kita akan coba lihat nah disini ada beberapa teman-teman yang mau berdiskusi disini disini ada welcome to forum ya nah disini banyak disini ada forum Sketchup oke oke nah disini nah disini banyak sekali teman-teman permasalahan Sketchup yang sering mungkin ditemui atau yang lain sebagainya nanti bisa disini ya disini ya disini ya oke seperti itu disini tidak terlalu membahas lebih detail mungkin teman-teman bisa mengeceknya seperti itu kemudian disini ada Sketchup kampus nah disini ada teman-teman yang mau belajar belajar disini ada oke kita coba lihat disini ada Sketchup kampus ya disini ada free ada ada free ada komersial antral free layout design dan lain sebagainya nanti teman-teman bisa ya banyak belajar disini oke nah ini ada recommended course dan lain sebagainya silakan teman-teman tinggal lihat lihat saja apa yang menjadi kebutuhan teman-teman disini oke seperti itu kemudian sini ada Sketchup videos ya ada Sketchup videos Sketchup video nah disini ada beberapa tutorial ini kalau kita klik ini langsung ke YouTube YouTube nya ya YouTube Sketchup sendiri ya disini banyak teman-teman bisa lihat disitu ya oke ya seperti itu nanti teman-teman bisa melihatnya disini semuanya disini ada Sketchup kampus kemudian kemudian Sketchup forum seperti itu oke untuk di bagian files kemudian ada ini ada dua tadi ya ada files kemudian ada learn teman-teman kondisi ada lisensi nah lisensinya oke nah disini teman-teman bisa ada klasik oke jika teman-teman punya akum tinggal log disini ya nah sign in disini oke seperti itu oke untuk sementara untuk pengenalan dasar cukup dulu sampai disini nanti di video berikutnya tadi materi berikutnya kita akan coba melangkah sedikit demi sedikit kita akan mengenal tool-tool yang ada di layout Sketchup video sendiri oke saya kira seperti itu untuk materi kita kali ini di next video kita akan lanjutkan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati